Nola manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Soekarno M. Nur merupakan salah seorang aktor terbaik yang dimiliki negeri ini Ayah Rano Karno itu lahir di Jakarta pada 13 September 1931 Ketika ayahnya meninggal saat ia baru berusia 2 tahun Soekarno dibawa pulang ibunya ke kampung halamannya di Bonjol, Sumatera Barat Saat masih SMP, ia kemudian dibawa pamannya ke Pematang Siantar Di sini ia mulai bersentuhan dengan dunia sandiwara dan gemar menonton bioskop Dari sini ia tertarik menggeluti seni peran Soekarno lantas memujuk ibunya untuk kembali ke Jakarta Demi meraih cita-citanya menjadi pemain film Pada 1950, Soekarno dan keluarganya kembali ke Jakarta Di Ibokota, Soekarno melamar di beberapa perusahaan film Tapi banyak yang menolaknya Di Jakarta pula, Soekarno pun bergaul dengan seniman senen Yang biasa nongkrong di dekat bioskop Grand Kesempatan bermain film akhirnya terwujud Pada 1953, dia bermain sebagai figuran di film Meracun Sukma Setelah itu, dia bermain di film Agunawas Musafir Kelana, Jakarta Bukan Hollywood Juba Hitam, Tersiksa, Sri Asi Rencong dan surat, serta bertamasya Pada 1955, Akademi Teater Nasional Indonesia atau ADNI dibuka Soekarno pun ikut bergabung ke dalamnya Aktingnya makin terasa di sini Lantas, ia pun tumbuh menjadi aktor yang diperhitung Soekarno kemudian mengambil peran utama di film Daerah Hilang dan Corak Dunia Arahan Sutradara Bakhtiar Siagian Ia juga turut membintangi film Cambuk Api Anakku Sayang dan Sesudah Subuh Kerja kerasnya tak sia-sia Pada 1960, ia mendapat penghargaan Pemeran utama pria terbaik di Pesta Film Indonesia Yang kelak bernama Festival Film Indonesia Dalam film Anakku Sayang Pada 1963, selama dua tahun Soekarno absen dari dunia film Pers pun kemudian sibuk mencarinya Rupanya, ia sibuk bersama rombongan pertunjukan musik Di dalam rombongan yang pentas ke daerah-daerah itu Soekarno menjadi penyanyi dan penari Ia kembali aktif di layar lebar pada 1964 Bermain di film Anak-anak Repolusi KK17, Ekspedisi Terakhir, dan Pilihan Hati Penghargaan pun berturut-turut diraihnya Pada 1972, ia mendapat penghargaan Runner Up 4, aktor terbaik PWI Dalam film Si Gondrong Pada 1973, ia mendapat penghargaan Runner Up 1, aktor terbaik PWI Dalam film Lingkaran Setan Pada 1974, ia mendapat penghargaan PWI Sebagai aktor terbaik Dalam film Jembatan Merah Pada 1975, kembali meraih penghargaan PWI Sebagai aktor terbaik dalam film Raja Jin Menjaga Pintu Kereta Pada 1979, ia memenangkan Piala Citra Kategori Pemeran Utama Terbaik Dalam Festival Film Indonesia Untuk film Kemelut Hidup Dan pada tahun 1986, ia kembali meraih Piala Citra Di Festival Film Indonesia Dalam film Opera Jakarta Soekarno pernah pula menjabat Ketua Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI Pada 1978 hingga 1983 Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta Atau DKJ Periode 1977 hingga 1979 Pada 15 Desember 1977 Ia mendirikan rumah produksi PT Karnos Film Soekarno wafat pada 26 Juli 1986 Ia mewarisi Karnos Film Yang terkenal dengan sinetron dan filmnya Sidul Anak Sekolahan Yang digarap anaknya sendiri Rano Karno Membikin hati bingung . . .